Jumpa lagi di channel Hanan Review Kali ini saya mau review Honda Civic Turbo Sedan yang facelift Untuk lampu depan Dia sudah full LED Dengan LED DRL Dan lampu sainnya juga LED Di bawah terdapat tempur fork lamp Sudah LED Kalau yang sebelumnya itu yang sedan halogen Kecuali yang hatchback Dia sudah LED Disini ada list chrome Di bawah Dan desain paper nya baru Berai ke bannya Bannya berukuran 215 x 50 R17 Merek bannya Turanja Dari Bridgestone Desain pelak nya masih sama ya Bagaimana yang berubah Pelaknya 2 ton Bawatnya 5 Rem depan cakram Dan sedangkan belakang Cakram juga Ini sampingnya Di samping sini Semacam ada lampu sain atau lampu senja ya Ini komen di bawah ya Ini sebenarnya lampu apa Spionnya dia suara bodi Dengan lampu sain LED di spion Handle nya model tarik Dilepsi chrome Dan ada access marking nya Sudah ada immobilizer dan alarm system juga Inteliar nya Warna inteliar nya dia hitam semua ya Atau full black Untuk jog nya dia kulit Motif nya baru nih Untuk CP facelift ini Untuk aturan jog nya Namara Electric Ini buat sliding nya High gear gesture Serta ada Buat recline nya Dan ini ada airbag samping nya Di door dream Dia banyak soft touch ya Soft touch Tapi di bawah sini ya plastik Pendel nya dia silver Power window ada 4 Auto ada 2 ya CC driver dan penumpang kiri Entah kenapa CR-V turbo cuma di CC driver doang Padahal harganya lebih dari ini loh Kunci jendela Kunci pintu Maturan kaca spion Dengan pelipat spion otomatis Di bawah sini ada speaker Door pocket Serta cup holder Di bawah sini ada tuas Untuk buka bagas di belakang Lewat tombol Di bawah sini ada tuas Untuk buka cup mesin Dan ini Dua pedal otomatis Dengan footrest Di bawah sini ada tombol Start Seperti control Dan ini banyak short kosong Tombol engine start stop Atau tombol nyalkan mesin Bas dalamnya Steer nya dia 3 palang Steer nya dilabisi kulit ya Ini ada jahitannya Airbag Ada 6 Dua di depan Dua di Samping sini Samping jok Dan dua di pilar Tapi yang untuk Tipe prestis Yang airbag Airbag nya cuma ada 2 Itu sudah dihapus Cuma ada 1 varian ini Untuk aturan steer nya Dia sudah datil Dengan Tes kopik Maju mundur Speedometer nya Ini sayang banget Speedometer nya Belum full LCD Gak seperti di Speed Speeding di negara lainnya Dia masih biasa Untuk MID nya Dia di tengah sini Tombolnya Dia Sini Tombolnya Saklar di sebelah kanan ini Untuk lampu Lampu tambah lampu send Lampunya sudah auto ya Integrasi lampu fog lamp Lampu dim nya juga Dan saklar di sebelah Kiri nya ini Wiper Wiper nya sudah Otomatis ya Dengan interval Waktunya Di balik steer ini Ada pedal shift Ngurangin dan Nambahkan Beraih tengah nya Ada tombol lampu azar Ada tombol lampu azar Head unit Touch screen Sudah ada CD IMFM Bluetooth USB Auxin Hand free Telepon Aturan steer nya di sebelah kiri Audio Gadi channel Full Buka tutup Telepon Ini Cruise control AC Dia kali mode control Digital Ini buat Matikan AC AC Ada heater nya AC nya dual zone ya Tombol AC Semburan AC Defugger depan belakang Secuasi udara Di bawah sini ada Pelimpanan Transmisinya dia CVT Dengan Rdreams Technology Sini ada Brake hold Buat Menahan Rem Saat di Kemacitan Atau Ditanjakan Ini Handbrake Electric Di sebelahnya Ada tombol icon Buat hemat Ban bakar Sisanya Short kosong Ada satu Cup holder Serta ada Control box Ini Dan bisa Dijadikan Amres Bisa maju mundur Dan Amres nya ini Kulit Soft touch Juga Dan yang Barunya Lagi Spion Tengah Dia sudah Auto Dimming Sun Fizer Di sebelah kanan Ini terdapat Vanity mirror Kaca Dengan lampu Dan di sebelah Kirinya Sama Ada lampu juga Dengan kaca Ada Ada Perlimpanan kartu Lampu Baca Masih kuning Di depan sini Ada twitter Bandas Board nya Dia soft touch Kecuali Disini Plastik Sini Ada Aksen Wood panel Glove box Soft opening Ada lampu Dan ada Kabel USB Tabi nya Sekarang Ke baris Duanya Dot rim Di baris Dua ini Banyak Soft touch Sama Kayak Di depan Ada Power window Di bawah Ada Satu Cup Puder Dan ada Cahe lock Di baris Dua ini Ruang kaki Saya Lega Dan Dan ada Ruang kepala Saya Lega Di baris Dua ini Ada Dua seat Pocket Dan ada AC Ventilasi Di baris Dua Tapi Gak bisa Diatur Di belakang Sini Atau AC nya Belum Triple zone Sini ada Tonjilannya Ya Walpon Penggerak Kurada Depan Layar Dashboard Honda Casi Picture Back Face Slip Jok Di baris Dua ini Ada Tiga Headrest Seat Bell Ada Tiga Titik Serta Ada Isofic Amres Amres Dengan Akomodasi Dua Kepuder Untuk Speakernya Dia Di belakang Sini Speakernya Ada Enam Termasuk Twitter Sekarang Sekarang ke Belakangnya Belakangnya Untuk lampu rem belakang Dia sudah LED Dengan Light bar Dia juga Tapi Untuk lampu sen Lampu mundur Dia masih Lampu Biasa Di Bawah Sini Ada Refector Dan Exhaust Ada Dua Dengan Move Love Cutter Dan Ada Barunya Lagi Di belakang Dia Dilihat Si Lisk Room Kalau Sebelumnya Belum Dikasih Untuk Buka bagasi Belakang Lewat Tombol Sini Lampu Plat nomornya LED Juga Dengan Kamera Mundur Oh ya Di Belakang Sini Ada Icon Stop Lamp Dengan LED Devector Belakang Disini Ban Serap Sama Kayak Empat Roda Dan Ini Ada Semacam Toolkit Ini Karena Di Pameran Toolkit Dilepas Ada Tuas Untuk Lipat Jok Baris 2 Bagasi Belakangnya Dia Sudah Dikasih Cover Jadi Jadi Ini Rapi Di Sebelah Kirinya Ada ACS Markinya Juga Dan Satu Lagi Ada Yang Baru Juga Jok Di Sebelah Kirinya Dia Sudah Elektrik Pengaturannya Tapi Cuman Patara Doang Di Padrik Lain Dan Sliding Doang Di Bawah Sini Ada Power Rotate Double Full Dan Ada Plimpanannya Di Bawah Sini Dot Rim Di Pocket Power Window Dan Ada Anguci Pintunya Di Sebelah Kiri Terakhir Mesin Untuk Kurang Mesin Sudah Dicet Rapi Kapusinya Juga Dan Dikasih Perendam Dan Mesinnya Belum Dikasih Cover Rapi Sekian Dulu Review Tentang Honda Civic Turbo Sedan Fast Dikasih Dikasih